Jakarta bisa dibilang kiblat pendidikan nasional, namun hingga kini banyak ruang sekolah rusak ditemukan di ibu kota. Hal ini berbanding terbalik dengan upai Dinas Pendidikan Jakarta yang menargetkan ibu kota tanpa ruang rusak di tahun 2017. BKI Jakarta merupakan provinsi dengan anggaran pendidikan terbesar di Indonesia. Dari total APBD 2016 yang mencapai Rp66 triliun, 24,79 persennya dianggarkan untuk pendidikan dengan jumlah Rp16 triliun. Dengan dana yang besar ini, ternyata tidak menjamin seluruh ruang kelas yang ada di Jakarta bisa digunakan dengan layak. Salah satunya adalah SMP Negeri 164 Jakarta Selatan. Proyek rehab gedung sekolah ternyata tiba-tiba berhenti, padahal pembangunannya sudah dimulai dari tahun 2020. Gedung terlihat terbengkalai, bahkan sejumlah bagian sekolah tidak terawat. Pemprov di Jakarta menargetkan di tahun 2017, sehingga sekolah tidak terbengaruh kembali di pusat, serta hancur. Dan banyak retakan. Akibatnya 823 orang siswa dan 41 orang guru terpaksa menumpang di sekolah lain untuk bisa belajar, karena sekolah mereka tidak bisa digunakan. Pemprov di Jakarta menargetkan di tahun 2017 sudah tidak ada lagi ruang kelas yang rusak di ibu kota. Tapi kenyataannya di jenjang SMP saja, sebanyak 4.693 ruang kelas rusak, 3.937 dalam kondisi rusak ringan, 261 rusak sedang, dan hampir 500 rusak berat. Padahal alokasi dana rehab total yang sudah dianggarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk satu sekolah bisa mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Lambannya implementasi kebijakan program ini mengibatkan rehabilitasi gedung sekolah berjalan sangat lambat. Sehingga kegiatan belajar-mengajar yang ada di sekolah menjadi terganggu dan anak-anaklah yang menjadi korbannya. Ruli Kurniawan, Jakarta